Kota Singkawang mencatat lonjakan angka kasus konfirmasi COVID-19. Total ada 462 kasus konfirmasi positif. Untuk mencegah penderita bertambah, pemerintah Kota Singkawang berencana menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM. Dalam rapat pembahasan PPKM yang dihadiri for Kopimda beserta camat dan lurah, pemerintah Kota Singkawang sepakat membatasi jam operasional warung kopi, restoran, dan kafe paling lambat pukul 9 malam. Jika ditemukan pelanggaran di lapangan, maka akan diberikan peringatan. Namun jika masih membandel, pemerintah akan menjatuhkan sanksi penutupan tempat usaha mulai dari satu hari hingga tiga hari. Kita akan membentuk cek poin, Rami 7 dan Hapus 7 sudah ada di tiga pintu masuk. Kemudian posko-posko di Kecamatan Perubahan dan HPBRT ada tugas, fungsi masing-masing yang kita besok sudah dituliskan kepada saya. Dan besok juga kita sosialisasi kepada seluruh pemilik usaha, restoran, kafe, warung kopi, PPKM. Mungkin kita akan ada antigen ya Pak ya. Antigen, secara acak. Secara acak, bagi orang yang di suhu tubuhnya tinggi. Akan kita lakukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.